Tapi rangkap jabatan yang lebih mendasar sebenarnya adalah soal potensi bentura kepentingan, istilahnya ya. Jadi inilah yang menjadi perbincangan pada saat itu. Kalau itu jabatannya struktural yang sebagai eksekutorial itu yang tidak boleh. Tapi kalau sifatnya pengawasan, sifatnya adalah pemantauan, itu yang tidak dilakukan secara ditudi, itu bagi saya tidak ada masalah. Seperti itu, tapi kacamatanya adalah apakah ada benturan kepentingan yang akan menyebabkan salah satu jabatan jadinya terkiderai tujuannya. Kalau pengawasan tidak mengganggu lah, sebenarnya secara aturan tidak ada yang dilanggar. Bahayanya rangkap jabatan, secara spesifik ada lagi studi dari Transparansi Internasional Indonesia tahun 2017 dan sudah dipresentasikan juga, yang memaparkan bagaimana rangkap jabatan, sensi betulan kepentingan, itu berbahaya tidak hanya dari aspek korupsi, tapi juga aspek kebebasan berpendapat. Maka penafsiran jabatan itu apa? Arti jabatan. Kalau di dalam arti jabatan ini adalah semua jabatan, maka sebagai reksor tidak boleh menjabat ketua RT itu jabatan juga. Itu tidak boleh juga. Nah kalau dulu Presiden mengatakan tidak boleh rangkap jabatan dan sekarang boleh, ya saya kira kan kita bisa tahu apakah satu kata dengan perbuatan ya. Sehingga ya semuanya kita kembalikan lagi kepada Pak Jokowi, bagaimana seandainya yang lain komplain, yang lain ingin juga rangkap jabatan, itu semuanya kita kembalikan kepada Pak Jokowi. Dulu KPK sangat aktif mengadvokasi persoalan rangkap jabatan, tapi karena KPK sekarang merasa moralnya di bawah Pak Jokowi, akhirnya dia tidak berani juga. Mungkin punya pertimbangan-pertimbangan lain, saya tidak tahu, tapi saya kira itu ya kita serahkanlah itu kepada Presiden sendiri. Artinya seperti waktu itu, ya Presiden menjilat mudahnya sendiri. Gibran diduga langgar undang-undang, hands up, ia tahu diri akan mundur kalau salah. Dungan rangkap jabatan wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, kembali mendapat sorotan publik. Anak sulung Presiden Jokowi ini terindikasi melakukan pelanggaran terhadap undang-undang 23-2004. Menyikapi hal tersebut, analis politik Hendry Satrio berpendapat, Gibran orang yang tahu diri dan akan mundur jika melakukan kesalahan. Saya yakin Gibran sudah paham, kalau memang dia harus mundur, ya dia akan mundur. Kata hands up anak klubnya kepada kantor berita politik Ermol, Kames 10 Februari. Menurutnya Gibran orang yang mengerti posisinya di mata hukum. Sehingga hands up menilai soal rangkap jabatan Gibran tidak akan berujung pada penonaktifan jabatannya sebagai wali kota Solo. Kan dia begitu sangat mengerti posisi hukum dirinya. Sehingga khawatirlah dengan ini. Pasti Mas Gibran paham, kalau memang salah dia sebentar lagi akan mundur. Kalau nggak salah, ya dia akan begini saja terus. Begitulah tandasnya. Kugatan terhadap masalah rangkap jabatan Gibran ini kembali mencuat dalam forum diskusi berjudul Kerusakan lingkungan hidup, kerugian negara, dan penjujian uat yang berlangsung secara daring Rabu 9 Februari. Pagar hukum pidana Muhammad Taufik mengatakan, bila terbukti melakukan rangkap jabatan, seharusnya Gibran dapat dihukum dengan didonaktifan sebagai wali kota selama 3 bulan. Menurutnya Gibran terindikasi melanggar Undang-Undang 23-2004, terutama pasal 76 ayat 1 huruf C dan pasal 77. Berdasarkan data yang saya kutip dari Dirjen Ahu Kemenkumham pada 31 Januari 2022. Gibran Raka Pemingraka masih tercatat sebagai komisaris utama sekaligus pemegang saham di dua perusahaan yaitu 19,3 persen saham. Salah satunya di PT Wadah Masa Depan. Sedemikian analisis Taufik. Gibran diduga langgar Undang-Undang. Pagar sebut harus dinonaktifkan jadi wali kota selama 3 bulan. Wali kota Solo Gibran Raka Pemingraka, sekaligus putra sulung persidang Jokowi Dodo kembali menjadi sorotan. Dikuti dari makasar.terkini jaringan suara.com, Gibran diduga telah melanggar Undang-Undang. Hal tersebut membuat Gibran seharusnya dinonaktifkan selama 3 bulan dari jabatannya. Gibran diduga melakukan rangkap jabatan. Kugatan terhadap masalah rangkap jabatan Gibran ini terjadi di suatu forum diskusi yang berjudul Kerusakan Lingkungan Hidup, Kerugian Negara, dan Pencucian Uang yang berlangsung via Daring Rabu 9 Februari. Menanggapi hal tersebut, pakar hukum Pidana Muhammad Taufik mengatakan, seharusnya bila terbukti melakukan rangkap jabatan, maka Gibran harus dinonaktifkan dari wali kota selama 3 bulan. Ia menyebut Gibran terindikasi melanggar Undang-Undang 23-2004, terutama Pasal 76 ayat 1 huruf C dan Pasal 77. Perlu diketahui bahwa Pasal 77 mengatur setiap kepala daerah dilarang menjadi pengurus perusahaan swasta atau yayasan. Sementara itu Pasal 77 diatur bahwa sanksi untuk pelanggaran ini adalah berupa pemberhentian selama 3 bulan. Berdasarkan data yang saya kutip dari Dijen Ahu, Kemenkumahan pada 31 Januari 2002, Gibran Raika Bumingraika masih terejata sebagai komisaris utama sekaligus pemegang saham di dua perusahaan, yaitu 19,3 persen saham di salah satunya PT Wadah Masa Depan. Ujar Taufik seperti dikutip dari Bakasar, terkini jaringan suara.com, Kami 10 Februari. Taufik menjelaskan, dalam PT tersebut memiliki kaitan jojaring dengan PT SM di kasus lingkungan hidup yang seharusnya dihukum Rp7,9 triliun, menjadi pembayar denda Rp78 miliar. Dalam kepengurusan PT Wadah Masa Depan juga ada nama Antoni Pradipia, yang merupakan putra dari petinggi PT SM Gandhi Sulis Tianto, yang baru diangkat Presiden Jokowi sebagai dosa besar di Korea Selatan November 2021. Gibran diduga langgar undang-undang. Pakar sebut harus dinonaktifkan jadi wali kota selama 3 bulan. Wali kota Solo Gibran Raika Bumingraika, sekaligus putra sulung Presiden Jokowi Dodol kembali menjadi sorotan. Dikutip dari Makassar, dokter kini jaringan suara.com, Gibran diduga telah melanggar undang-undang. Hal tersebut membuat Gibran seharusnya dinonaktifkan selama 3 bulan dari jabatannya. Gibran diduga melakukan rangkap jabatan. Kugatan terhadap masalah rangkap jabatan Gibran ini terjadi di suatu forum diskusi yang berjudul Kerusakan Lingkungan Hidup, Kerugian Negara dan Penjucian Uang yang berlangsung via Daring Rabu 9 Februari. Menanggapi hal tersebut pakar hukum, Pidana Muhammad Taufik mengatakan, seharusnya bila terbukti melakukan rangkap jabatan, maka Gibran harus dinonaktifkan dari wali kota selama 3 bulan. Ia menyebut Gibran terindikasi melanggar undang-undang 23 garing 2004, terutama pasal 76 ayat 1 huruf C dan pasal 77. Perlu diketahui bahwa pasal 77 mengatur setiap kepala daerah dilarang menjadi pengurus perusahaan swasta atau yayasan. Sementara itu pasal 77 diatur bahwa sanksi untuk pelanggaran ini adalah berupa pemberhentian selama 3 bulan. Berdasarkan data yang saya kutip dari Dijen Ahu, Kemenkumahan pada 31 Januari 2002, Gibran Rekabuming Rekam masih terjata sebagai komisaris utama, sekaligus pemegang saham di dua perusahaan, yaitu 19,3 persen saham di salah satunya PT Wadah Masa Depan. Ujar Taufik seperti dikutip dari Bakasar terkini jaringan suara.com, kami 10 Februari. Taufik menjelaskan, dalam PT tersebut memiliki kaitan jojaring dengan PT SM di kasus lingkungan hidup yang seharusnya dihukum Rp7,9 triliun, menjadi pembayar denda Rp78 miliar. Dalam kepengurusan PT Wadah Masa Depan juga ada nama Antoni Pradipia, yang merupakan putra dari petinggi PT SM Gandhi Sulis Tianto, yang baru diangkat Presiden Jokowi sebagai duta besar di Korea Selatan November 2021. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!